Intro Welcome back to Gamerina Brosies Saya ucapkan pertama-tama terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe, like, dan komen di video saya Terlebih lagi bagi teman-teman yang telah share video saya Walaupun video saya kurang-kurang menarik sedikit begitu Bukan sedikit, banyak sepertinya Oke Brosies, sesuai dengan permintaan Brosies Para subscriber ada yang meminta bahwa membuat video tips dan trik Oke, video tips dan trik saya pertama kali ini Saya akan menggunakan senjata AK-47 Brosies Seperti yang kita telah ketahui bahwa Senjata AK-47 adalah senjata yang memiliki damage yang sangat sakit Sangat sakit atau sangat tinggi Brosies Walaupun dia tidak menggunakan skin Oke Brosies Namun, senjata AK-47 ini memiliki sebuah kekurangan yang sangat mencolok Daripada senjata yang lain yang berada di Prefire Yaitu Recoil Recoil adalah ketidakstabilan Ketidakstabilan dalam menembak sehingga peluru yang bertebaran keluar kemana-mana Tidak pada satu tujuan Oke Brosies Senjata AK-47 yang akan saya gunakan kali ini adalah Senjata AK-47 yang menggunakan skill Bumblebee Oke, kita langsung lihat disini Atributnya dia memiliki damage yang naik 2 kali lipat Brosies Iya, damage-nya naik sebanyak 2 poin Dan senjata ini Yang AK-47 biasa Dia tidak memiliki apa-apa Namun Di senjata Bumblebee ini Memiliki range atau jarak tembak yang kurang Jadi musuh jika berada cukup jauh dari kita Senjata atau peluru yang akan mengenai musuh tersebut Tidak akan kena ke musuh Karena range atau jaraknya berkurang Oke Brosies Kita langsung masuk saja ke video kali ini Di video kali ini Saya telah mendapatkan 4 grip level 3 dan B-put Oke, kita akan menggunakan AK-47 Dan apakah yang lebih cocok pada AK-47? B-put atau 4 grip level 3? Oke Brosies Maaf sebelumnya Video saya kali ini memiliki gangguan dalam voice internal recording Gila sekali bahasanya bro Jadi video saya kali ini tidak memiliki suara Maaf sekali Brosies Iya Karena dia memiliki masalah dalam nge-recordnya Jadi saya menggunakan AK-Bumblebee Dan tidak menggunakan stok terlebih dahulu Kita akan melihat pengaruhnya Apakah 4 grip ini cukup berpengaruh? Kita dalam posisi berdiri Brosies Kita arahkan aim kita ke tower hitam ini Ya, lihat Walaupun dia 4 grip level 3 Namun pelurunya bertebaran kemana-mana Kita dalam posisi jongkok Kita coba Lihat Masih bertebaran kemana-mana Dan kita posisi prone atau tiara Brosies Ya, kita lihat teman-teman Ya, beberapa peluru Peluru 10 ke atas sudah mulai Berpencar pelurunya Dan kita akan menggunakan Biput Kita coba langsung dalam posisi berdiri kembali Brosies Ya, kita lihat Kita tembak Ya, sepertinya Biput masih lebih baik daripada 4 grip Ya, masih lebih baik daripada 4 grip Namun sepertinya agak sama saja Lihat, dia masih bertebaran kemana-mana Peluru ke 10 dan ke atas 11 ke atas sudah bertebaran Kita dalam posisi prone Tetap saja Dia masih bertebaran Jadi kesimpulannya Brosies Apa? Kita akan menggunakan stok lebih dahulu Maaf, salah bicara Brosies Maklum, bukan penyiar radio Ya, kita akan menggunakan stok Dan kita akan menembakkan menggunakan Biput Ternyata tidak ada pengaruh stok ini sepertinya Lihat Ya Masih saja sama Dalam posisi berdiri Jongkok dan prone Tetap saja Brosies Iya Masih sama saja Kita lihat Dan saya akan menggunakan 4 grip level 3 kembali Brosies Iya Kita akan menggunakan 4 grip level 3 Dalam posisi prone Menggunakan stok 2 Masih sama Pelurunya masih berceceran kemana-mana Jongkok Iya Masih berceceran juga Brosies Dan kita posisi berdiri Aduh Aduh bagaimana Mengganggu saat recording Kita lihat Dalam posisi jongkok Iya lumayan Bagus lah Saya akan menggunakan Amid kit dulu Brosies Ya api unggul lah Aduh Aduh Ada yang mengganggu kita dalam recording Brosies Maaf 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 Iya Iya Oh temannya lari disana Brosies Kita akan atasi dulu dia Dan kita akan melihat Bagaimana pengaruh dari 4 grip dan Biput Jadi saran saya kepada teman-teman Jika mendapatkan 4 grip level 1 Dan Biput Saya sarankan teman-teman Ambil saja Biput lah Karena Biput lebih menstabilkan recoil A47 Yang dikenal dengan recoil yang sangat tinggi Daripada teman-teman menggunakan 4 grip level 1 Atau level 2 Lebih baik anda menggunakan Biput saja Brosies Iya Oh itu dia sana Jongkok-jongkok Brosies Mana dia Hmm saya akan kagetkan dengan pistol dulu ya Hmm 28 Hmm 33 Sekarat Sudah mau meninggal dia itu Berdiri disitu Hampir saja Mana dia Mana-mana-mana Pasti temannya ada Pasang dulu escape plot Wow dari bokong Lihat Hmm saya akan gunakan senjata AK-47 Jarak dekatnya pun lebih baik teman-teman Jika menggunakan senjata AK-47 Karena ini kan range-nya berkurang Jadi jarak Dekatnya juga bagus untuk digunakan Saya akan memasang ranjau dulu Agak banyak Ya Jadi Brosies saran saya sekali lagi Jika menggunakan Biput dan 4 grip level 3 Sepertinya sama saja Brosies Tidak terlalu jauh bedanya Dulu Sesaat Biput masih Pertama-pertamanya update Brosies Biput muncul Recoil AK itu memang benar-benar berkurang Brosies Tebaran pelurunya itu lurus ke satu titik Namun setelah melihat hal itu Sepertinya pihak Garena Memberi Recoil yang tinggi lagi kepada AK Walaupun dia menggunakan Biput Karena senjata ini dikenal dengan senjata yang cukup sakit Seperti yang kita telah ketahui bahwa Weh asik sekali bicara yang kayak punya radio Iya Seperti yang telah kita ketahui AK-47 yang paling sakit saat ini Sampai detik ini di Free Fire masih dipegang oleh AK-47 Dragon Flame Atau Flaming Dragon Flying Dragon, Flaming Dragon Saya juga lupa Brosies Ini gambarnya Oke sepertinya itu Namun Saya sudah habis Tidak permanen Karena mungkin karena saya pemain lama Saya sudah habiskan 4000 Diamond Dan tidak mendapatkan permanen sekalipun Woi Garena What's going on with this Oke Brosies Seperti yang saya ketahui Saya perbincangkan tadi Jika teman-teman mau memilih antara Biput dan Ford Grip Level 3 Saya sarankan sama saja Brosies Tidak perlu diganti Yang penting Brosies menggunakan teknik ini Lihat Saya akan menggunakan tekniknya Saya akan isi medkit dulu Saya berada dalam zona namun saya tenang Karena saya menggunakan Ford Lihat Saya menggunakan skop tembak Dengan cara cepat Brosies Skop tembak cepat ya Skop tembak Skop tembak Skop tembak Skop tembak Skop tembak Lihat Brosies Ini saya menggunakan Ford Grip Level 3 Sama saja Brosies Saya juga menggunakan Biput dan sama saja Jadi saya sarankan kepada teman-teman Yang ingin menggunakan senjata AK-47 Teman-teman harus mempunyai terlebih dahulu Biput dan Ford Grip Level 3 Lihat Tadi saya menggunakan Biput dan lumayan sakitnya Brosies Lurus dia Lurus tebaran pelurunya lurus Jadi Kesimpulan dari semua ini adalah Jika teman-teman memilih untuk menggunakan AK-47 Teman-teman Ada dua pilihan Pakai Biput atau Ford Grip Level 3 Jadi saya tidak mengutamakan antara Biput dan Ford Grip Level 3 Namun yang saya utamakan kedua-duanya boleh saja Dan damagenya juga sama Sakit dan tebaran pelurunya sama Seperti yang kita coba tadi Jadi Ini menepis semua anggapan bahwa Biput lebih stabil dari Ford Grip Level 3 Sama saja Brosies Oke Itu menurut saya Brosies Tapi kalau menurut orang lain Mungkin tidak begitu Jika teman-teman mempunyai pendapat lain Komen di bawah Agar saya juga bisa menilai diri saya Asik sekali Tapi Yang telah saya buktikan Selama ini saya bermain Saya menggunakan AK-47 Senjata favorit saya Karena dia memiliki damage yang sangat tinggi Biput dan Ford Grip Level 3 Sama saja Brosies Jadi kesimpulan saya Jika teman-teman ingin menggunakan senjata AK-47 Power Grip Level 3 harus anda punya Atau menggunakan Biput Wah Ini saya menembak tembok Lihat Ini pengaruh Biput Ya Biput ini Wow Kena headshot dia Oke Brosies Sepertinya Sampai disini dulu Tips dan trik menggunakan AK-47 Menurut saya Dan kita akan masuk nanti ke tips-tips senjata selanjutnya Jadi Senjata AK-47 Lebih baik digunakan Oleh HP kentang-kentang seperti saya Menggunakan skop tembak Brosies Skop tembak ya Seperti tadi Oke Kita lihat Skop tembak seperti ini Brosies Iya Karena dia memiliki recoil yang tinggi Brosies juga bisa Atau teman-teman bisa menggunakan Skop tembak Tahan sebentar Skop Tahan sebentar Tembak Skop Tahan sebentar Dan tembak Tidak seperti ini ya Skop tembak cepat Iya Dan saya pun mati Hahaha Jadi Brosies Bisa menggunakan senjata AK-47 Asal Menggunakan Biput Atau foregrip level 3 Agar recoil AK tersebut Bisa berkurang Sedikit demi sedikit Sampai disini dulu Jumpa kita di video kita Kali ini Menggunakan AK-47 Yang dilengkapi dengan Foregrip level 3 Dan Biput Oke See you in the next game bro Jika teman-teman Menurut teman-teman Oh saya like dulu teman saya Oke saya sudah like Jika menurut teman-teman Tidak sesuai dengan pendapat saya Bisa komen di bawah Dan jika yang setuju Like video saya Terlebih lagi Teman-teman bisa share Agar menambah ilmu pengetahuan Bagi teman-teman yang lain See you in the next game Brosies Tips and Review Trick Kamerina out Terima kasih telah menonton